Intro Sesuai keputusan Bupati Majalengka yang menetapkan standar tunjangan tambahan penghasilan pegawai di lingkungan pemerintah Kabupaten Majalengka dengan jumlah anggaran yang dilontorkan untuk tunjangan kinerja aparatur sipil negara sebesar 114 miliar rupiah. Ini merupakan upaya pemerintah dalam mencapai target-target pembangunan yang telah ditetapkan selama kurun waktu 5 tahun. Salah satu daya dukung percepatan target tersebut adalah dengan menaikkan tunjangan para aparatur sipil negara. Peningkatan tunjangan selain bertujuan untuk membangun dan meningkatkan semangat kerja diharapkan juga mampu mencegah tindakan korupsi para pegawai. Jumlah anggaran yang dilontorkan pemerintah Kabupaten Majalengka untuk tunjangan kerja aparatur sipil negara diwakil oleh pejabat Eslon 2, Eslon 3, dan Eslon 4 dengan menandatangani MOU untuk tidak melanggar aturan yang ada. Tunjangan kinerja kerja tersebut akan diteransfer ke rekening masing-masing pegawai melalui bank di wilayahnya. Ada pun besaran tunjangan jabatan pelaksana yang akan diberikan untuk golongan 4 sebesar 2,3 juta rupiah, untuk golongan 3, 1 juta 650 ribu rupiah, golongan 2 sebesar 1 juta 400 ribu rupiah, dan jabatan pelaksana golongan 1 sebesar 1,1 juta rupiah. Itu kan intinya dari sana itu. Jadi kita bukan bagi-bagi uang, tapi ada target yang harus dicapai selama 5 tahun ya ke pemimpinan saya dengan pak wakil bupati, dengan pisir harja itu. Ya tentu kalau kita menyuruh orang, apalagi ingin meningkatkan, apalagi nyuruh lari cepat, ya kita harus disiapkan daya dukungnya. Ya salah satu daya dukung yang juga tuntutan dan apa namanya sudah diatur di menpan adalah dengan dinaikannya tunjangan kinerja. Satu untuk membangun semangat kerja, dua juga diharapkan ya itu bisa dampaknya mencegah kepada korupsi. Saya sebagai karyawan pamung belajar SPNF Kabupaten Majalengka dengan adanya Tukin ini, saya merasa bersusur sekali karena baru kali ini Kabupaten Majalengka. Dari Majalengka, Jawa Barat, Edward Ruskendi, Triberata TV, Salam Triberata. Terima kasih.